Siap-siap. Kita pakai undang-undang PP11-2017, Pak. Oke. Bapak dan Ibu, mohon maaf kita sudah jam 20.30 menjelang mulai. Saya sudah minta izin Pak Palabrin untuk kita mulai jam 20.30 sesuai dengan jadwal menunggu kita. Silakan langsung. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu yang saya hormati, selamat malam. Selamat datang di acara BID Special Edition yang dengan bangga mempersembahkan malam hari ini Integrasi Organi Profesi SDM ITEK Indonesia, Jumat 24 September 2021. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah dan terukur, serta berkelanjutan antara unsur, kelembagaan, dan sumber daya sehingga terbangun suatu jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu yang utuh dalam mendukung penyelenggaran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. ITEK merupakan mudah dasar pembangunan nasional. Lembaga Litbang Jirap telah diintegrasikan ke dalam badan riset inovasi nasional. Kedepan, bagaimana memujudkan integrasi IPTEC dan industri sehingga hasil riset anak negeri bisa menjadi lebih mewarnai industri yang ada di negeri ini. Pada malam hari ini, di WID 55, integrasi organisasi profesi RSM ITEK Indonesia akan menampilkan main guest, Bapak Dr. Laksana Trihandoko, Ketua Dewan Penasihat IAB, sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan tentu saja juga hadir di tengah-tengah kita bersama. Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia Himpenindo, Bapak Insinyur Sahrir IKMM, Ketua Umum Himpunan Perkayasa Indonesia Himpenindo, Bapak Dr. Inyo Manjujur, dan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia AAKI, Bapak Dr. Toto Hariwibowo. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum IABI, CEO dan Founder Euro Management Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Bimo Sasongko, BSI MSEI MBA, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Sum Bogong. Perkenalkan, saya memberi sambutan sedikit ya, Pak Sum. Pak Gus, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Laksamla Trihandoko, yang terhormat, Ketua Umum Himperindo, Dr. Inyo Manjujur, yang terhormat, Ketua AAKI, Dr. Totok Hariwibowo, dan yang terhormat, Insinyur Sahrir IKMM, Ketua Himperindo. Dan seluruh anggota IABI dan alumni, Habibi, dimanapun berada. Sebagai Ketua Umum IABI, saya sangat bangga dengan forum diskusi ini. Dan kebetulan topik kali ini sangat menarik dan penting. Bapak Dr. Agus Panar, rekan saya, memberikan judul yang sangat menarik. Integrasi Organisasi Profisi SDMP Teknasional. Sebagaimana kita ketahui, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan yang sangat penting untuk kemajuan sebuah negara. Negara-negara maju saat ini merupakan negara yang ekonominya sangat ditopang oleh aktivitas ekonomi yang berbasis pada riset dan teknologi, yang berujung pada invensi dan inovasi. Dalam ekonomi yang berbasis kepada pengetahuan tersebut, kegiatan riset dan inovasi adalah aktivitas kunci, yang penting dalam sistem ekonomi yang dibangun oleh suatu negara. Undang-undang nomor 11 tahun 2019 atau yang kita lebih kenal dengan undang-undang sisnas IPTEC mengamanahkan pembentukan badan riset dan inovasi nasional alias BRIN untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan riset dan inovasi di Indonesia. Karena itu sangat penting, sangat perlu dibangun suatu ruang dialog guna mendorong sinergi diantara para aktor-aktor IPTEC nasional menjadi salah satu upaya penting untuk memajukan peran optimal IPTEC dan inovasi bagi kemajuan negara, juga kemajuan daerah melalui BRIN dan BRIDA. IABI sebagai organisasi perkumpulan insan ilmiah yang merupakan anak-anak intelektual Habibi dan penerus perjuangan Prof. Dr. B.J. Habib Almarhum termasuk diantaranya Bapak Dr. L.T. Handoko memandang penting dan perlu untuk membuka ruang dialog diantara stakeholder IPTEC dan inovasi di Indonesia. Guna mewujudkan tujuan tersebut, IABI membuka ruang dialog interaktif secara virtual malam ini yang bernama Weekend IABI alias WID nomor 55 dengan tema integrasi pembinaan organisasi profesi SDM IPTEC di Indonesia untuk mengupas secara tuntas kondisi terkini tentang berbagai wacana integrasi pembinaan organisasi profesi SDM IPTEC di tanah air. Namun dalam judul acara ini, istilah integrasi menurut saya sebagai ketua umum IABI memiliki konotasi persatuan sementara beberapa pihak mengartikan sebagai peleburan alias merger. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini adalah sebagai penghapusan warisan almarhum Bapak Prof. Dr. Ing B.J. Habibie Presiden ketiga Republik Indonesia. Tentu saja dengan berjiwa besar Bapak Kepala Brin bisa memahami dinamika tersebut dan dengan strategi beliau bisa menjernihkan semuanya. Bagi IABI sendiri, integrasi SDM IPTEC nasional ke dalam Brin adalah merupakan mahat ma persatuan. Ijinkan saya meminjam istilah Bung Karno, Presiden ke-1 Republik Indonesia, yang merupakan ayah handa dari Ibu Megawati Sukarno Putri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa mahat ma berarti jiwa besar. Itu akan menjadi harapan baru bangsa Indonesia menuju kemajuan. Untuk mewujudkan persatuan SDM IPTEC nasional dibutuhkan suatu strategi. Semoga dalam diskusi kali ini Pak L.T. Handoko bersedia membeberkan strategi ini, yang tentunya nanti akan diperkaya oleh para peserta forum kali ini. publik berpendapat, sebentar lagi Brin akan menjadi lembaga yang super gemuk. Very large. Setelah lead bank kementerian bersatu dalam Brin, publik khawatir, jangan-jangan sangking gemuknya Brin, hanya sibuk dengan birokrasi sendiri, dan lupa dengan esensi tugasnya untuk negara. IABI berpendapat, yang tidak kalah pentingnya adalah strategi untuk menyusun dan memilih postur sumber daya terbaik untuk Brin, sehingga posturnya ideal untuk siap tempur menghadapi persaingan sengit antarbangsa-bangsa. Selanjutnya, tentu saja saya sebagai Ketua Umum, mengucapkan selamat berdiskusi di akhir pekan WID ini. Kami pengurus pusat IABI, senantiasa mensupport segala kegiatan, menghemat, menghebatkan Indonesia, melalui berbagai kegiatan riset dan inovasi, untuk meningkatkan daya saing nasional di tingkat global. Saya sebagai Ketua Umum, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kehadiran Bapak Dr. L.T. Handoko, di acara yang sangat spesial ini, dan tentu saja IABI dengan ribuan anak-anak intelektual Habibie, alumni terbaik bangsa ini siap bersinergi, siap bekerjasama dengan Brin, dan tentu saja siap bekerjasama dengan Dr. L.T. Handoko. Mungkin itu dari saya, dan saya yakin sekali Bapak L.T. Handoko akan terus memperjuangkan cita-cita visi besar almarhum Prof. Dr. B.J. Habibie dalam meningkatkan kualitas negara Indonesia dalam penguasaan sains dan teknologi. Demikian saya sampaikan, wabila terkual jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima Wastasongko, Ketua Umum IABI. Ibu Bapak yang saya hormati, WID 55 Special Edition pada malah hari ini, selain dapat diikuti melalui Zoom, juga live on YouTube di channel IABI. Selain itu, akses IABI Talk non-video conference, live via live streaming, audio, video, dan live chat dari channel IABI di aplikasi Suara dengan tautan http.2 garis miring-garis miring one link onelink.to garis miring suarapi. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita masuki dialog kita pada malam akhir pekan hari ini, yang akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar IABI. Kepada yang terhormat, Bapak Agus Vanar Sukri, PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Mas Sumboko, dan yang kami hormati, Bapak Kepala Brin, Bapak Dr. Laksana Trihandoko, yang sangat sibuk ini ya, semoga tetap sehat, Kepala Afiat. Kang Mas Bimo Sasongko, tadi telah menyampaikan segatuh politik pengarahan ini ya untuk acara kita yang hari ini malam ini, sudah ke-55, dan terutama nanti untuk ini ya, para narasumber, ini ada Kang Mas Toto Harini Bowo, Ketua Umum Aagi, juga ada Pak Dr. I. Nyoman Tujur, Ketua Umum Himpenindo, kita juga mengundang, Ketua Umum Himpenindo, Pak Insinyur Syahrir Ika, MM, tapi karena beliau sedang, ada agenda lain, mohon maaf, belum bisa hadir, tapi kita malam ini khusus, kita ingin mendengarkan langsung dari Bapak Kepala Brin tentang bagaimana konsep integrasi pembinaan organisasi profesi, SDN ITEC, yang institusi pembinaannya adalah Brin. Saya tidak perlu memperkenalkan Pak Kepala Brin, Pak LTH ini, kita nyebutnya Pak LTH, dari Mujur Pak Han, dari Mujur Pak Han Doko, ini semua orang sudah mengenal ya, kejahat reformasi birokrasi Libby yang sejak 2018 yang lalu telah menjadi berita nasional, dan sekarang 2021 ini Brin menjadi berita nasional, bahkan sampai ke naftur, segala ya. Tidak berpanjang lebar, mungkin Kang Mas Mbobo tidak perlu memperkenalkan ya, langsung saja kepada Pak Kepala Brin, Pak Dokter Lakshanadri Han Doko, langsung saja, silakan menyampaikan konsep tentang integrasi organisasi profesi yang di Brin. Munggu, Pak Dokter Lakshanadri Han Doko, silakan. Masih di mute ya, sudah terdengar? Terima kasih, Mas Kang AFS, yang saya hormati, Pak Ketum Yabi, Mas Ketum Yabi, dan juga tadi moderator, Mas Sumpoko, dan teman-teman, kolega, Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jadi terima kasih untuk kesempatan pada malam ini, mohon maaf tadi saya baru selesai ya, jadi terlambat tadi hadir, terkait dengan organisasi profesi, jadi organisasi, saya langsung saja, jadi organisasi profesi dalam konteks ASN, ASN ini sebenarnya adalah diamanatkan di undang-undang ASN ya, undang-undang nomor berapa ya, tahun 2014, nomor 5 tahun 2014 ya, ya kemudian ada di PP11, 2017, bahwa setiap ASN, jadi setiap ASN itu harus punya jabatan, itu yang nomor satu ya, harus punya jabatan, jabatan itu bisa, jabatan administrasi, bisa jabatan fungsional, bisa jabatan pimpinan tinggi, gitu ya. Nah, khusus untuk ASN dengan jabatan fungsional, jadi jabatan fungsional itu harus, dan wajib, memiliki organisasi profesi, gitu ya. jadi mengapa begitu, karena organisasi profesi itu, dalam konteks apa, jabatan fungsional dari ASN, itu ditujukan untuk menjaga, menjaga, etika, etika profesi dari jabatan fungsional itu, jadi jabatan fungsional itu bisa jabatan fungsional peneliti, jabatan fungsional perekayasa, jabatan fungsional dosen, ya kan. Nah, jadi, mengapa begitu? Karena instansi pembina dari suatu jabatan fungsional, instansi pembina dari perekayasa itu dulu PPT, instansi pembina dari peneliti itu liti, itu sudah tidak bisa masuk ke ranah penegaan etika profesinya, gitu. Jadi gampang hanya kita disuruh lebih profesional, karena instansi pembina itu yang bikin regulasi, tidak boleh instansi pembina itu juga yang menegakkan, apa ini, etika profesi, gitu ya. Etika profesi harus diserahkan pada organisasi profesi. Jadi seperti IDI, seperti IDI, kira-kira begitu. Dan itu wajib, menjadi anggota organisasi profesi itu wajib, untuk setiap pejabat fungsional. Jadi kalau di, saya tahu di jabatan fungsional yang lain itu belum diimplementasikan, karena memang dikasih kesempatan 5 tahun, eh sebentar, 5 tahun sejak PPT 11 ya, berarti 2000 tahun depan, tapi kalau jabatan fungsional peneliti, ini sudah saya berlakukan sejak 2018. Wajib. Jadi kalau tidak menjadi anggota Iben Indo, Himpunan Peneliti Indonesia, yang memang sudah kita tunjuk pada saat itu, sebagai organisasi profesi pejabat fungsional peneliti, maka dia harus saya berhentikan. Jadi organisasi profesi itu sangat powerful, seperti halnya IDI, gitu ya. Artinya apa? Karena saya tidak bisa menetapkan seseorang menjadi pejabat fungsional, kalau tidak ada, dia tidak masuk dalam organisasi yang memastikan bahwa dia akan mematuhi etika profesinya. Karena saya sudah tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Kira-kira begitu ya, kami sebagai instansi pembinaannya. Jadi sesimpel itu. Jadi tugas utama organisasi profesi adalah menjaga etika profesi. Kan etika itu dikelola oleh komunitas. Komunitas itu siapa ya? Organisasi profesi itu. Terkait dengan BRIN, jadi setelah integrasi BRIN tanggal 1 September kemarin, secara otomatis BRIN itu menjadi instansi pembina dari 11 jabatan fungsional peneliti. Yang ada dua tadinya ada di BATAN, itu pengembang teknologi nuklir dan peranata nuklir. Kemudian dua ada di BPT, yaitu perekayasa dan litkayasa. Kemudian ada lagi tujuh yang diliti. Ada peneliti, penata penerbitan ilmiah, kurator koleksi hayati, teknisi perkebunrayaan, analis perkebunrayaan, analis pemanfaatan ITEC, analis data ilmiah. Jadi ada 11 sekarang. Waktu itu memang kemudian saya sampaikan, tetapi dari 11 ini baru dua yang punya organisasi profesi, yaitu Himpenindo untuk peneliti yang pertama sejak tahun 2013. Himpenindo itu organisasi profesi pertama dari jabatan fungsional. Yang benar-benar menjadi organisasi profesi. Kemudian baru Himpenindo itu, seingat saya 2018. sehingga kita baru dua. Pada saat itu, kemudian saya panggil para pengurus utamanya. Jadi waktu itu saya sampaikan dan saya tanyakan. Saya challenge. Sebenarnya saya challenge. Bagaimana ini? Jadi kalau di Himpenindo, dari awal sudah saya challenge. Waktu saya kepala libi. Kita punya tujuh capung. Apa saya disuruh bikin tujuh-tujuhnya? Capek juga. Padahal kalau untuk kasus Himpenindo, Himpenindo itu organisasi profesi yang kita sejak awal membuatnya itu mandiri dan independen. Jadi bukan underbought-nya instansi pembina. Secara administratif, secara teknis, dan secara suksesatif. Termasuk keuangannya. Jadi Himpenindo itu sangat independen, mandiri, termasuk secara finansial. Karena saya sudah memperlakukan, kalau Anda tidak menjadi anggota Himpenindo aktif, aktif, aktif toernya bayar, Anda tidak bisa diproses. Tidak bisa diproses usulan apapun terkait jabatan fungsional. Sehingga tidak heran kalau Himpenindo itu langsung anggota aktifnya itu cukup besar. Mungkin sekitar 6 ribuan saat ini. Jadi sudah langsung menjadi organisasi profesi yang sebenarnya. Meskipun kita fasilitasi dari sisi sekretariat, kita sudah dikatakan di Karot Subroto sana. Tapi itu menurut saya fasilitasi yang masih wajar. Tapi dari berbagai sisi, saya sama sekali sudah saya deklarasi dari awal bahwa Himpenindo harus menjadi organisasi profesi yang aktif, independen, dan mandiri dari semua aspek. Dan saya lihat memang sangat mandiri. Jadi hal seperti ini yang waktu saya berdiskusi dengan pengurus pusat Himpenindo dan Himpenindo, saya sampaikan ke Himpenindo. Karena saya sudah cek, ADRT-nya Ipenindo ya, juga permenangan regulasi terkait jadwal perkayasaan. Jadi bagaimana ini Pak Yoman Cucur, kalau saya, saya minta kalian menjadi mandiri penuh. Jadi saya tidak ingin, saya bukan tipe orang yang, dan saya tidak ingin juga ke depan, itu membuat sesuatu yang setengah-setengah gitu ya, yang banji gitu. Jadi organisasi profesi, tapi masih nyusu dan masih apa ya, masih apa, tidak mandiri. Kalau begitu ya, pasti sama saja poong ya. Sebenarnya itu tidak memenuhi amanat dari undang-undang nomor 5-24. Karena harusnya profesi itu mandiri. Jadi seperti Idy kan, Idy berani dengan Pak Terawan ya, gitu loh. Jadi harus seperti itu, gitu. Karena apa? Karena Pak Terawan pun seorang dokter, gitu ya. Yang dia harus patuh sebagai seorang dokter, profesional dokter, harus patuh pada etika profesinya, ya. Yang sudah dipakukan oleh komunitasnya. Nah, saya pun kan juga peneliti ya. Kalau di undergo saya, dia tidak bisa melakukan apa-apa ke saya. Itu tentu bukan suatu relasi yang sehat, gitu. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa yang pertama itu yang saya prioritaskan adalah himpenindo harus mengubah diri menjadi lebih, bukan lebih, menjadi murni 100% independen. Seperti halnya himpenindo. Ya tinggal dicontoh saja, begitu-begitulah ya. Nah, tapi ada challenge yang kedua yang saya sampaikan pada saat itu. Ya kan, dengan 11 nih. Ya, 11 organisasi profesi. Sebelum itu saya sampaikan bahwa himpenindo itu tidak hanya organisasi profesi untuk pejabat fungsi peneliti, tidak, ya. Nah, itu himpenindo saya arahkan ke situ juga. Jadi, himpenindo itu organisasi impunan peneliti Indonesia yang bisa menawai peneliti swasta. Bahkan dosen juga, gitu. Siapapun yang berkategori peneliti, gitu. Dari awal memang saya buat seperti itu. Jadi, kenapa begitu? Ya, supaya, kan kita tidak perlu buat organisasi profesi yang eksklusif hanya untuk pejabat fungsi peneliti, ya. Misalnya, gitu. Karena pejabat fungsi peneliti itu kan otomatis hanya ASN. Itu padahal komunitas itu sebenarnya tidak hanya ASN. Kalau kita bicara komunitas peneliti secara umum, gitu, jadi jadi tidak, dan itu akan menjadi lebih sehat, begitu ya. Karena, apa, ya etika profesi itu kan tidak tergantung. Dia itu statusnya apa? Pegawai swasta, pegawai PNS, atau pegawai pemerintah, maksud saya, atau bahkan yang lain, gitu ya. Wira swasta sekalipun, ya, nggak masalah. Selama dia memang melakukan sesuatu terkait kepenelitianan, dia tentu berhak, dan seharusnya dia masuk ke organisasi profesi yang terkait. Supaya kalau dia ada masalah, apa-apa yang terkait dengan aspek kepenelitianan yang dia lakukan, itu dia bisa dilindungi di satu sisi, dan juga dia bisa diselesaikan problemnya, misalnya ada dispute antar sesamanya, misalnya ya, gitu. Nah, dalam konteks itu, makanya saya berikan challenge kedua, kedua organisasi ini, waktu itu, ya, gitu. Saya tanya, sebenarnya apa sih bedanya, kalau dari sisi aktivitas, loh ya, peneliti perekayasa, apa itu? Ya, nggak ada sebenarnya. Ya, tidak ada. Itu semua melakukan, kalau bahasa regulasi kita sekarang riset. Riset, riset itu kalau bahasa regulasi kita sekarang, kalau di kamus riset itu penelitian, tapi di bahasa regulasi kita sekarang, riset itu bahasa lain dari Litbang Jirap. Jadi, riset dihulu, di gilir, yang mana saja terserah, itu makanya saya selalu pakai kata riset sekarang, karena kata riset lebih pendek lah ya, dan kata riset untuk orang-orang yang melakukan itu, gitu. Jadi, makanya saya tantang waktu itu. Coba dipikirkan, gitu ya, daripada kita capek-capek, ya, kan, ngabisin energi. Ya, kan, bentuk organisasi itu juga ngabisin energi, gitu ya, gitu. Dan, ngapain juga kita ngabisin energi untuk organisasi, ya, gitu. Kan, yang penting, tujuan dari kita organisasi itu apa? Kan, memenuhi amat undang-undang, ya, nomor satu. Yang kedua, ya, organisasi ini menjadi sesuatu yang memang betul profesional, dan menjadi penjaga etika profesi dari, apa, para profesional yang bergabung di dalamnya. Kan, begitu ya. Nah, saya sampaikannya sudah, kalau digabung jadi himpunan perisat Indonesia, gimana, misalnya, gitu ya. Jadi, sekalian aja, sebelah-sebelahnya ini aja. Untuk sebelah-sebelahnya ini, saya cukup tunjuk satu aja. Jadi, karena apa? Apalagi kalau kita bicara dari sisi substansi, ya, organisasi profesi yang untuk menjaga etika profesi, ya, kalau dari sudut etika profesi, semua sama. Semua sama, gitu. Jadi, sama sekali tidak ada bedanya, gitu ya. Jadi, tidak boleh nyontek, tidak boleh, apa, apa itu, njiplak, ya, kan. Itu harus, tidak boleh memasukkan orang yang tidak ikut bekerja, ikut dalam otorsip, baik patent, PVT, di jurnal, di apapun, ya, kan. Sebaliknya juga tidak boleh menghilangkan hak otorsip dari orang yang terlibat, ya, kan. Tapi tidak ditulis, misalnya. Tidak boleh, apa, istilahnya, semena-mena pada anggota tim, ya, kan. Hanya karena senior, misalnya. Ya, itu kan hal-hal yang, apa, standar, ya. Jutut, kalau dalam konteks kerisetan tadi, aktivitas kerisetan, gitu. Dan semua sama juga, ya. Dan, kalaupun dibuat pun, masing-masing dibuat pun, isi kode etika profesinya, ya, sama juga, gitu ya. Nah, kalau sama, lah, ngapain? Bikin beda-beda, gitu. Buang-buang waktu aja, gitu, ya. Karena energi kita lebih baik, apa, dihabiskan untuk melakukan risetnya, gitu. Bukan, bukan sekedar berorganisasi. Jadi, kurang lebih, sih, sebenarnya sesimpel itu, ya. Challenge yang saya sampaikan, gitu. Karena, ya, mau nggak mau, saya harus menunjuk, ya. Menunjuk organisasi, profesi, ya, untuk menaungi, ya, menaungi setidaknya 11 jabatan fungsional yang ada di dalam binaan PRIM saat ini, gitu. Jadi, mungkin itu, sih, sebenarnya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. gitu. Jadi, demikian, ya, silakan kalau ada yang akan didiskusikan. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Ya, Pak AHLTH yang kami hormati. Ini saya mencatat ada, paling nggak, 5 poin ini, ya. Bahwa tadi, secara aturan penegaraan atau aturan pendanaan itu, setiap jabatan fungsional harus punya alternatif profesi. Kemudian, organisasi profesi itu bergugas menegakkan etika profesi. Kemudian, instansi pembina itu hanya memfasilitasi pembentukan O-PROF yang belum ada dan tidak sampai pada implementasi tentang bagaimana etika itu ditegatkan oleh organisasi. Kemudian, Pak Kepala PRIM yang kami hormati, ini informasi dari Mbak ERA, di PRIM ini bukan hanya 11, tapi sudah jadi 13, Pak Kepala PRIM. Jadi, tambah lagi, ya. Kemudian, tadi Pak Kepala PRIM menyampaikan tentang katariksaan. Tambahan lagi, ada yang baru dari mana, ya? Mbak ERA kemarin di acara hari kami. 11, sudah. Aeronautika dan keantariksaan itu memang masih dalam profesi. Tapi belum, belum, belum. Belum keluar permen PANERB. Belum resmi. Oh, belum resmi. Jadi, mungkin akan bertambah lagi, ya, Pak Kepala PRIM. Ya, akan jadi 13, maka, ya, pusing, kan, aku. Oke, ini sebelum yang lain bertanya, ini Pak Kepala PRIM berkenan untuk sampai jam 10 atau nanti mau meninggalkan lebih dulu, nih? Jam 10, udah cukup. Kalau gitu, nanti kita minta tanggapan dari Ketua Umum Imperindo dan Ketua Umum Hakim. Tapi ada pertanyaan menarik, Pak Kepala PRIM. Ini ketika hari Kamis, tanggal 9 September itu, yang diundang hanya dua, yaitu Impe Mindo dan Imperindo. Padahal di PRIM ini kan banyak sekali memerlukan analis kebijakan. JFAK itu ada di mana-mana, di Kedeputi yang di PRIM. Nah, ini kenapa yang AAC tidak termasuk yang ini? Kan bukan saya yang sancif pembina. Kan sancif pembinaannya LAN. Oh, jadi yang memang hanya... Iya, iya, iya. Yang kita berkepentingan untuk menunjukkan, yang kita harus menunjukkan hanya sebelah sini. Oke. Kalau yang lain kan urusan, bukan orang kita juga. Tapi kan nanti sebagai pejabat fungsional di PRIM, mereka juga perlu dibina, tapi dalam konteks karena instansi pembinaannya di instansi lain, termasuk tidak yang diundang. ketika pertemuan hari kemis tanggal 9 yang lalu, ya Pak Kepala Tim, ya? Ya, itu kan pertemuan untuk javum yang ada di kita. Oke. Nah, ini kelihatannya ada... Ini Pak, saya mohon tanggapan dari Pak Kepala, Pak Ketua Umum Impe Mindo, Pak Dr. I. Nyoman Jujur. Ini bagaimana setelah tanggal 9, Impe Mindo ini merespon. Silahkan Pak I. Nyoman Jujur. Terima kasih, Pak Agus Banat. Yang saya hormati, Pak Abrit, Pak Andoko. Terima kasih, Pak. Tadi yang saya hormati juga, Pak Ketua Umum IAPI. Terima kasih, Pak. Pak Bapak tadi menyampaikan tentang pertemuan sebelumnya. Jadi, saya pikir setelah itu kami sudah membuat tim Enhok, Pak, dari Hiper Mindo. Yang nantinya dari tim Enhok, tim kecil itu akan bertemu dengan teman-teman Hiper Mindo. Untuk sebagaimana arahan Bapak waktu itu, kita akan berunding, bernegosiasi untuk mewujudkan tadi keinginan yang Bapak sampaikan itu. Tapi pada kesempatan yang baik ini, kami dari Hiper Mindo, bertahapkan masukan juga dari para anggota. Pertama tentang independensi. Kami setuju, Pak. Bahwa kebetulan tahun ini kami akan mengadakan Kongres. Memang sudah saatnya Kongres. Di dalam Kongres itulah kami tadi yang lebih profesional dan independen itu, kami akan wujudkan. Apalagi Bapak sudah mencapai, sudah ada referensi. Tapi saya pikir itu dalam waktu dekat bisa kita wujudkan. Terus yang kedua, mungkin bisa kami share sedikit slide ya, Pak Agus Panar. Silahkan, Pak. Singkat. Ya, siap. Ya, jadi di dalam, kalau kita lihat di dalam, ya, mungkin yang kami ingin sampaikan bahwa nanti kalau kita bicara tentang integrasi ataupun ada suatu kebersamaan di dalam menjalankan roda organisasi, itu perlu memikirkan beberapa kiri khas ya daripada SDM Detek tersebut. Di mana kalau kita tahu rekayasa itu tadi Bapak sudah menyampaikan, perekayasa itu akan bergerak lebih hilir lagi. Nah, kalau kita bicara lebih hilir, di sana akan ada proses-proses yang memang sangat berinteraksi dengan beberapa kebutuhan dari para stakeholder. dan di sini seperti kita tahu bahwa rekayasa telah merupakan suatu penerapan sain dan matematika dalam mengecakan masalah dan juga bekerja untuk menemukan kegunaan praktis dari penemuan ilmiah. Jadi sebenarnya kami akan lebih banyak memuapakan teknologi yang ada untuk dijadikan kemudian bergabung sama stakeholder untuk wujudkan, walaupun tadi Bapak menyampaikan pasti semua ini akan dasarnya adalah riset. Nah, kemudian mungkin ini yang kami perlu sampaikan, bahwa di dalam Permenpan RB 14.2021 tentang prekayasa, karena ini revisi ini dilakukan setelah Undang-Undang SISNAH DITEC, maka tugas seorang perekayasa itu sudah dicuduhkan di sana adalah melakukan penggajian dan penerapan ilmiah pertahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi. Nah, di sini kalau kita lihat, ada dua tahapan dalam pengkajian yang melikuti perekayasaan, ada clearing teknologi dan audit teknologi, dan juga penerapannya, yang lebih berfokus kepada kesiap penerapan teknologi. Nah, inilah tugas-tugas pokok yang kami bagi habis menjadi, nantinya akan menjadi butir-butir kegiatan tugas utama seorang prekayasa. Jadi, mungkin ini yang perlu dipahami nanti pada saat kita melakukan sesuatu yang sifatnya lebih profesional, di sinilah yang perlu kita wujudkan, sehingga memang ciri khas daripada masing-masing DNA, dari masing-masing SISNAH DITEC itu bisa diintegrasikan. Nah, kalau kita lihat di sini juga mungkin ini, kalau kita lihat bahwa tugas seorang engineer, itu adalah memang berdasarkan customer. Jadi, kebutuhan dari customer. Kebetulan, perekayasa itu ada juga di Kemen Dibu Gristek, Pak. Jadi, di sana teman-teman kami adalah melakukan perekayasaan dari kebutuhan customer. Itu adalah rekayasa kurikulum dan sebagainya. Kemudian, kami berintegrasi dengan industri, melihat problem solving dengan industri, dan ada teknologi need di sini. Jadi, karena kami lebih karang memanfaatkan teknologi yang sudah ada, kemudian dirisetkan bersama industri, nah, di sini kami banyak berburu teknologi. Kira-kira teknologi yang terakhir yang digunakan di mana. Nah, itu di sini untuk menjadi titik tolannya adalah ke problem solving. Nah, saya pikir kemudian ini dari perekayasaan tadi sudah disampaikan, bahwa memang organisasi pertama kali, kebursaan pertama kami ini, dan kemudian di sini ada anggotanya, ada dari BPPT, KKP, dan sebagainya, kemudian dari Kemen Dibu, dari LIPI dulu, XDP juga banyak. Nah, mungkin ini dari yang terakhir yang kami ingin sampaikan, bahwa tadi, bahwa tugas pokok perekayasa itu sudah tadi lebih dihilir, melakukan penggajian dan penerapan teknologi. Jadi, memapakan berbagai disimpin ilmu untuk menghasilkan inovasi teknologi. Jadi, melalui tadi ada pengembangan teknologi, ada rancang bangun, ada pengoperasian bersama industri. Nah, di sini adalah ciri-ciri khas daripada tugas seorang perekayasa, dan memang harus berorientasi pada problem solving dan customer oriented. Jadi, apa kebutuhan dari customer, dari industri? Pertama, kami mengerjakan implant tulang. Kami duduk satu meja di awal dengan para dokter, untuk melihat hal itu sebagai kebutuhan dari customer. Kemudian, sehingga apapun yang kami kembangkan, tahapan berikutnya, dalam pemilihan teknologi, dalam buat, rancang bangun produk, kemudian bekerja sama dengan industri, sehingga memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ciri khas dari kami juga adalah kita harus bekerja secara timbuk. Karena produk yang dihasilkan itu gabungan dari beberapa teknologi, jadi harus bekerja secara timbuk. Jadi, kerja timbuk ini merupakan ciri khas. Makanya, di dalam dulu juknis perekayasa, ada istilahnya sistem tata kerja kerekayasaan, di mana di dalamnya ada organisasi fungsional kerekayasaan. Jadi, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan perannya, sesuai dengan jabatannya, itu sudah diberikan perang. Kalau dia engineering staff, masih awal, kerekayasa pertama, dia akan lebih banyak mendarkan perintah dari leadernya. Kemudian, kalau diperlukan supervisi dan orientasi, kemudian group leader yang akan melakukan. Kemudian, diintegrasikan lagi oleh TROIKA, dalam hal di chief engineer, program manager dan kepala program. Nah, inilah sebenarnya setelah kelola yang sudah terwujud di kami, di perekayasa. Nah, mungkin ini nanti bagaimana mewujudkan, mewadahi di dalam melakukan diskusi yang kecil ini, mungkin perlu kita pikirkan, supaya ini yang terakhir, jadi dalam mensinergikan dan integrasikan STM DTEK, dilakukan tanpa menghilangkan DNA dan cara berbikir interistik masing-masing. Nah, mungkin ini karena target kita kan profesional tadi, untuk meningkatkan akuntabilitas daripada jabatan fungsional. Himperindo mengharapkan bisa memberikan masyarakat untuk perbaikan tata kelola STM DTEK dalam brain, dan mereka memang memerlukan ekosistem inovasi, seperti tadi. Apapun yang kami kembangkan, dari awal sudah duduk satu meja dengan customer, kalau kita mengembangkan implant, kita duduk dengan dokter spesialis, dengan industri, duduk satu meja untuk melihat bagaimana tahapan berikutnya. Jadi, melakukan kegiatan dasar customer oriented. Nah, saya pikir itu Pak Agus Banar yang ingin saya sampaikan. Jadi, intinya bahwa nanti kami akan berunding dalam tim kecil yang dibentuk, tim ad hoc bersama Himperindo, untuk menunjukkan target sebagaimana tadi Bapak Kepala Brin sampaikan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Inyoman Jujur, Ketua Umum Himperindo yang telah mempresentasikan bagaimana sikap dari Himperindo, atas arahan dan challenge dari Pak Kepala Brin. Ini ada satu pertanyaan kepada Ketua Umum Himperindo, sebelum saya minta Kang Mas Toto Haribowo dari AAKI, berkomentar juga tentang integrasi pembinaan organisasi profesi di Brin ini. Ini kenal kan kalau tadi menjelaskan Pak Nyoman, ada scientist, ada engineer, perkayasa yang diartikan. Padahal PII kan juga punya Satuan Insinyur Indonesia. Ini apa irisan antara perkayasa dengan insinyur? Kalau menurut saya, PII itu insinyur yang lebih memang orientasinya ke lapangan, Pak. Jadi menerapkan ilmu keinsinyurannya untuk target kebutuhan komersial di lapangan. Tetapi perekayasa itu lebih ke arah tadi pengembangan suatu teknologi, fokus kepada riset-riset yang berkaitan tadi dengan bagaimana melakukan dalam pengembangan teknologi, melakukan rancang bangun, kemudian melakukan pengoperasian bersama industri, sehingga timbul kebaruan-kebaruan teknologi yang dihasilkan di sini, yang memang didasari atas kajian akademik yang kuat. Jadi ciri khasnya di sini yang kami ingin tonjokkan. Jadi sesuatu didasari oleh kajian akademik yang kuat untuk mewujudkan sesuatu hasil yang memang merupakan kebaruan dari segi teknologi. Nah, di sanalah ciri khas daripada perekayasa. Mungkin di sini bagi teman-teman PII, tidak sedalam itu yang dilakukan. Tapi ada irisannya memang karena langkah kerja kita kan tahapannya mungkin sejenis gitu Pak, tapi pendalamannya akan berbeda gitu Pak Agus. Oke, terima kasih atas kejelasannya antara perekayasa dan engineer yang anggota PII. Nanti kita akan diskusikan lagi. Terima kasih Pak Dr. Inyo Manjucur, Ketua Umum Perindo. Kita lanjutkan kepada, ini Pak Stoto ini, Ketua Umum AAK, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia yang tidak diundang di kesempatan yang lalu karena intansi pemindahannya adalah helan, bukan di BRIN. Tapi banyak sekali anggota analis kebijakan ini yang ada di BRIN atau di 4 LPNK yang akan dilakukan ke BRIN. Bagaimana tanggapan Mas Stoto ini? Apakah integrasi organisasi profesi EJN UPEC yang di BRIN mau di-challenge oleh Pak Kepala Pugil yang akan disatukan ini? Monggo Mas Stoto. Terima kasih, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Handoko, apa kabar? Saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama setelah saya mencek Tor dari Mas Agus yang tadi, sorry, saya terima. Saya menemukan bahwa AAKI praktis memang di luar ranah kewenangan dari BRIN untuk dimasukkan sebagai stakeholder dalam hal pembahasan mengenai integrasi yang tadi diperbincangkan. Walaupun begitu, sesuai dengan ranah kerja dari analis kebijakan, saya melihat bahwa ada poin-poin tertentu di mana kita perlu membicarakan dan menjajaki sejauh mana kemungkinan bisa kolaborasi itu dimanfaatkan untuk lebih mengoptimalkan leverage untuk semua pihak. Saya akan memulai dengan melakukan share material. Oke. Tidak padat Mas Toto ya. Oke. Sebentar ini kok lamban bisa untuk mengupload ya? Ini karena Mas Toto ini jaringannya tadi bermasalah ya, kelihatannya. Sudah kurang lancar kelihatannya. Oke, coba. Sekarang belum kelihatan ya? Mas Toto, silakan. Malah di monitor saya belum keluar, Mas. Oke. Oke, Bapak-Ibu. Terlihat dari situ? Sudah terlihat? Silakan di slideshow. Baik. Saya akan memulai, mungkin mengambil saja bagian yang relevan. Sebagian materi ini sudah pernah saya sampaikan dalam pertemuan IAB terdahulu. Saya ingin masuk dalam aspek yang paling memungkinkan untuk bisa kita jajaki kemudian seperti apa elaborasi ke depannya. Yang pertama, saya perlu menginformasikan kepada teman-teman semuanya bahwa AAKI baru saja melakukan perombakan kepengurusan tanggal 22 September kemarin. Saya berharap ke depan tim AAKI akan menjadi lebih agile gitu ya dan lebih adaptif terhadap situasi ke depannya seperti apa. Saya kira sempurna juga teman-teman. Bisa di slideshow, Mas Toto? Biar kelihatan lebih jelas. Oke. Ini adalah hasil dari perombakan kepengurusan kemarin. Saat ini hanya ada satu wakil ketua umum dari sebelumnya dua dan kemudian sekjen juga berganti kepada person yang baru dan semuanya ini memang dimaksudkan untuk membuat organisasi kami menjadi lebih agile. Nah, terkait dengan ini saya ingin merefresh pemahaman kita tentang ranah kerja dari AAKI. Sebenarnya secara prinsip yang perlu diintervensi oleh setiap analis kebijakan itu adalah bagaimana mempercepat proses strukturasi atau proses pelembagaan perubahan. Apapun perubahannya, apapun lembaganya, kami berintensi untuk mempercepat proses itu. Dan ini tidak hanya pada satu atau dua atau tiga dari sektor kehidupan, tapi praktis di seluruh subsektor diperlukan intervensi seperti ini. Kalau kita bicara ini adalah inovasi dan juga dalam konteks riset, saya kira sangat relevan kita membahas hal ini. Dan dari sini, saya ingin mengusulkan adanya semacam kesamaan point of interest sehingga kita bisa menyepakati titik-titik di mana kita bisa berkolaborasi dalam mempercepat proses strukturasi sehingga ini akan bisa memberikan manfaat kepada semua pihak, termasuk juga pihak-pihak lain yang mungkin tidak hadir dalam acara malam ini. Artinya bahwa pihak penerima manfaat dari intervensi analis kebijakan itu tidak hanya satu atau dua pihak. Memang perlu kita identifikasi siapa pemangku kepentingan utama, tapi kita juga perlu memperhitungkan dan mengidentifikasi siapa-siapa yang ada di luar pemangku kepentingan utama. Saya ingin melompat kepada beberapa isu yang sudah saya list, bahwa yang menjadi concern AKI dalam masa dekat ini hingga menengah. Di sini ada beberapa hal yang sudah saya daftar. Salah satu isu yang memungkinkan atau akan menjadi satu topik untuk dibahas. Ini karakternya lebih ke upaya untuk pengembangan manfaat dari AKI untuk anggotanya adalah pembahasan mengenai penyetaraan tingkat kemakmuran. Kalau boleh saya pakai istilah seperti itu, itu memang terbaca sangat belatan. Tapi ya itulah memang faktanya, yaitu ketidaksetaraan penghargaan. Ini menjadi isu yang sudah mulai dibahas di dalam AKI untuk bisa dibahas mengenai penyetaraan ini. Ini mungkin akan ada pembicaraan yang saya perlukan untuk, yang saya harapkan disupport oleh teman-teman dari Himpenindo mungkin, untuk bisa membangun suatu argumentasi yang kami perlukan untuk memperkuat inisiatif ini. Kemudian saya ingin melompat kepada isu lain yang saya kira lebih relevan untuk kita bahas adalah di titik sini. Saya menyebutnya adalah modus untuk engagement. Sebetulnya ini satu-satu framework thinking yang sudah sangat familiar untuk teman-teman dari BWPT dan LIPI terutama ya, yang pernah terlibat dalam beberapa kegiatan RISTEC pada saat kita membahas mengenai yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2019. Cikal bakalnya ada di sini. Bahwa concern kita adalah bagaimana meningkatkan hal-hal yang terkait dengan inovasi melalui pendekatan pengembangan atau perkuatan pembangunan knowledge context. Jadi membangun segala sesuatu yang karakternya adalah knowledge asset di sisi sebelah kiri ini, membawanya ke sebelah kanan melalui proses perkuatan di blok sini, dan kemudian juga proses perkuatan di intermediasi dan perkuatan industrial system. Ini sebenarnya yang melatar belakang beberapa pemikiran dan sedikit pemahaman mengenai hal ini. Dan juga satu hal yang akan saya sebutkan kemudian, yaitu bahwa AAKI berorientasi pada perkuatan inovasi untuk berbagai aspek, dan juga berorientasi untuk memperkuat terjadinya proses investasi. Kalau kita persempit lagi, maka sebenarnya dua hal itu, inovasi dan investasi, itu menjadi kredo, menjadi untuk kita dorong dan kita support. Ini tidak bicara hanya di pusat, tapi juga tentu saja di daerah, karena latar terjadinya kejadian-kejadian ini tidak hanya di pusat, praktis di seluruh lokasi yang kita pahami dan dalam berbagai level administrasi. Nah, di dalam modus-modus ini, saya kira kita perlu sama-sama duduk untuk mengidentifikasi pertama, focus of interest, dan yang kedua adalah common interest-nya di mana, sehingga perkuatan ini bisa terjadi. Isu mengenai fokusing kegiatan dari AAKI ini sudah menjadi program dari AAKI secara umum, dan saat ini dengan awak organisasi AAKI yang sudah lebih fresh, saya berharap kita ke depan akan bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih realistis. Kalau kita bicara inovasi, tentu saja kita tidak hanya berorientasi pada mendorong inovasi terjadi di pusat saja, tidak. Tapi terjadi di semua lini, di semua ranah yang memungkinkan. Yang memungkinkan ini menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian untuk bisa kita cek kemudian secara bersama. Nah, di luar ini semua, secara pribadi, saya terlibat dalam pendampingan kepada tim Pajian Estating Tank. Mungkin Pak Handoko cukup familiar dengan ini, karena ini sebetulnya tim dari LIPI aslinya. Dan dalam kesempatan itu, saya sempat mengajukan beberapa konsepsi yang insya Allah akan kami elaborasi lagi dalam pertemuan lanjutan di awal bulan Oktober. Maaf, November. Terkait dengan BRIN dan terkait dengan sekian banyak desain yang sudah dibahas, yang berlalu-lalang di depan kita, dan sebagian yang sudah cukup mendarat dan terlembagakan. Semua itu saya coba kodifikasi dalam tiga isu utama, strategi planning process, time-bounded activity, dan step towards sustainability. Saya tidak ingin mengelaborasinya malam ini, cuma mungkin saya ingin memperkenalkan secara cepat apa yang saya maksud dalam strategi planning process, ini adalah pemahaman bahwa dari sisi perencanaan teknologi, sebetulnya di kita, sesedikit yang saya paham, itu belum mempunyai satu perencanaan IPTEC yang grounded. Kita pernah mencoba melakukan teknologi road mapping, tapi tidak tuntas. Masih ada orang-orang yang pernah terlibat dalam kegiatan itu, masih ada dalam jangkauan kita untuk mengkomunikasikannya. Mungkin sebagian kecil knowledge asset yang sudah pernah mereka akumulasi, itu masih bisa kita akses. Kemudian mengenai time-bounded activity, ini mungkin tidak perlu direspon secara langsung oleh Pak Handoko. Di sini concern sebenarnya dari saya adalah bahwa kalau kita berhitung pada umur politik dari BRIN, sebetulnya tidak panjang. Nah, dalam proses seperti itu, apakah kita tidak berfokus pada hal-hal yang jauh lebih realistis dan lebih terukur? Itu intinya. Terus yang ketiga, step towards sustainability. Ini evaluasi yang agak lebih makro lagi, bahwa selama ini komunikator teknologi dari komunikator teknologi itu praktis tidak ada yang menonjol. Kenapa harus menonjol? Kalau kita lihat kontribusi dari kegiatan IPTEC kita terhadap ekonomi, dalam sekian tahun saya di Kemenko Perekonomian, sebetulnya ya ada, tapi ada di level yang sangat minimalis. Bagaimana caranya kita membawa ini ke arah hal-hal yang lebih terukur dan berorientasi untuk bisa dibesarkan? Saya mungkin terdengar seperti memetik dari udara, tapi di dalam kepala saya, saya melihat bahwa kita perlu mengambil benchmark dari negara-negara yang cukup ekstrim dalam pengembangan teknologinya dan terbukti sudah berhasil mencapai suatu level yang bukan main. Yang ingin saya sebutkan bukan negara-negara yang selama ini menjadi benchmark. Sebagaimana dengan tim kajian STI Policy Tank yang disupport oleh Korea, saya melihat bahwa kita diajari oleh Korea untuk mengikuti trajektori yang sudah mereka lakukan. Tetapi trajektori yang sudah dilakukan oleh Korea, dalam pengamatan saya sekian tahun terlibat dengan Korea, itu tidak cukup drastis kalau kita bandingkan dengan misalnya Cina. Misalnya itu. Baik, saya tidak akan terlalu elaboratif mengenai hal ini. Tiga isu ini akan saya bahas lebih lanjut lagi dalam efek yang insya Allah akan diselenggarakan oleh tim kajian STI Policy Tank tidak lama lagi. Saya kira itu. Jadi kata kuncinya, Mas Agus, yang ingin saya ajak di sini adalah tentu saja AKI akan sangat terhormat dan bersedia untuk mengidentifikasi kesamaan point of interest dalam rangka untuk membangun kolaborasi ke depan. Saya kira itu kalimat kuncinya. Terima kasih. Mas Totok hari ini bahwa Ketua Umum AAG yang telah tadi menyampaikan informasi terkini bahwa baru saja memperbarui kepengurusan AAG juga tentang target penyetaraan tingkat kemakmuran. Tidak mau kalah dengan JF Peneliti. Kemudian tadi ada modus adjustment yang sekarang akan digulirkan sampai awal November nanti. Semoga nanti membantu BRIN karena para analisis kebijakan ini akan sangat banyak diperlukan. Mungkin sebelum kita diskusi, kita kasih kesempatan dulu Pak Kepala BRIN akan mengkonfirmasi kepada Hintr Indul maupun AAG ini tentang bagaimana konsep pembinaan yang satu saja dibandingkan dengan 13 atau 11 tadi Pak Kepala BRIN. Ya terima kasih. Jadi kalau yang dari Pak Kotok tadi seperti yang saya sampaikan, kita kalau bicara malam ini kan kita fokus ke organisasi profesi ya. Jadi AKI memang tidak relevan gitu. Karena kan instansi pembinaannya kan lang gitu ya. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Nyoman jujur, jadi yang saya sampaikan itu adalah organisasi profesi ini itu tujuannya itu adalah etika profesi. ya etika profesi gitu. Nah makanya, jadi ya dibuat, makanya dilihat aja etika profesinya seperti apa, kan mirip itu. Kalau saya sesimpel itu ya. Gitu. Mirip banget gitu ya. Jadi ya kalau mirip kenapa nggak jadi satu, kan gitu saja. Tetapi, ya putir kegiatan jahungnya pasti beda. gitu ya. Jadi makanya, jadi apa, nah ya waktu kan saya sampaikan, ya ini kan challenge kan, ya jadi, ya kalau jadi satu hiperindo misalnya, ya sudah nanti bikin aja KAIDI sama ada IDAI, ya kan ikatan dokter anak Indonesia, ikatan dokter bedah Indonesia, begitu kan. Karena masing-masing yang untuk anak itu memang agak beda sama yang untuk bedah misalnya kan begitu ya. Tapi prinsip utamanya kan sebenarnya sama kalau terkait dengan etika profesinya. Jadi sekali lagi itu. Nah, tapi ada yang mungkin perlu saya luruskan. Jadi karena tadi ada apa, bahwa Brin harus bisa apa itu tadi ya, menaungi ya Pak Nyongan jujur ya, menaungi sifat dari CF dan apa itu, apa karakter dan sifat intrinsik dari CF gitu ya. Nah ini yang harus saya luruskan nih ya. Jadi pertama sepuluh saya sampaikan, lembaga pemerintah apapun ya, termasuk Brin, itu ada bukan untuk tempat mempekerjakan para pejabat fungsional. urusan jabatan fungsional itu ada urusan personal dari seorang ASN yang profesional. Nah, jabatan fungsional itu, lembaga pemerintah itu ada untuk dibuat untuk menjalankan fungsi sesuai agenda negara. Makanya bisa dibuka, ditutup. Nah, ASN yang mempunyai numpang hidup, boleh bekerja di situ, yang harus menyesuaikan. Itu sebabnya, mengapa LIPI sudah punya jahun peneliti? Kenapa LIPI bikin tujuh? Bikin enam yang lain, yang baru. Karena saya melihat ada aktivitas di dalam situ yang tidak bisa diakomodasi oleh jabatan fungsional peneliti. Ada aktivitas-aktivitas kepenelitianan, ke risetan apapun ya, yang tidak bisa diakomodasi oleh jabatan fungsional peneliti. Jadi itu saya bikinkan. Jadi bukan dibalik, lembaga harus mempertahankan supaya pejabat fungsionalnya bisa bekerja sesuai karakter dari fungsionalnya, bukan begitu. Kalau pejabat fungsionalnya itu berpindah kerja, dia harus menyesuaikan. Ini jabatan peneliti yang lama masih sesuai, nggak di sini. Kalau nggak sesuai, ya saya alih jabatan. Itu sebabnya ada mekanisme alih jabatan. Dan kalau di jabung peneliti, mekanisme alih jabatan ke jabung peneliti, itu saya buat simple. Tidak dibikin ribet kayak zaman dulu. Nah ini memang yang semua belum berubah seperti itu. Karena itu kan sebenarnya semangatnya undang-undang ASN itu. Jadi jangan dibalik. Kalau begitu nanti lembaga pemerintah yang suruh menyesuaikan dengan profesi dari ASN yang masuk di situ akan repot. Itu sebabnya kalau di-print kita lakukan pemetaan. Sehingga Bapak-Ibu punya kesempatan untuk melihat unit-unit dan tugas fungsinya dan jabatan fungsional yang sesuai untuk tugas fungsi itu yang Bapak-Ibu boleh pilih. Ada milih satu, dua, tiga, dan seterusnya. Bahkan lokasinya juga ya. Mau yang ingin deket rumah, ingin pulang kampung misalnya, boleh-boleh aja. Tentu tidak selalu preferensi akan diberikan sesuai preferensi yang ada. Nah jadi itu mindset yang harus diubah dulu ya. Ini enggak ada hubungannya dengan topik kita hari ini. Tapi karena tadi tertulis ya. Jadi tidak begitu. Jadi kalau di LIPI pun waktu itu, kalau ada peneliti, kemudian dia, aduh saya agak ini nih, saya ingin pindah ke apa itu, waktu itu misalnya ke BPI ya, semacam pusat inokasinya. Terus ya sudah dia, kalau di sana cocoknya jadi misalnya analis pemanfaatan initek, ya dia berahli fungsi jadi analis pemanfaatan initek di sana. Itu enggak masalah. Karena kan ya itu pilihan. Dan kebetulan memang ada formasi, ada posisi di situ, ya silakan dan disetujui. Ya bagus kan? Jadi di Undang-Undang V, di Undang-Undang ASN itu jelas, bahwa bukan peneliti itu bukan kayak mindset zaman dulu, capung itu dari lahir masuk sampai pensiun, itu tetap enggak berubah, enggak begitu. Itu bukan tidak mendukung upaya untuk membuat ASN yang profesional. Ya kalau memang ada yang bisa begitu, ya enggak apa-apa juga tentu ya. Tapi bukan karena memang harus begitu. Tidak begitu. Itu sih mungkin dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, ini sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan di ruang chat maupun di YouTube, ini saya minta komentar dulu dari dua orang nih. Prof. Gono Semyadi, mohon berkenan mewakili anggota Himperindo, sekaligus pengurus Himperindo, nanti kita minta yang Himperindo, diwakili Pak Gessor Andi Eka Sakyah, ini Dewan Penasehat di Himperindo. Silakan Prof. Gono, bertanya boleh, bentar juga boleh, bagaimana tentang inisiatif, wacana challenge dari Pak Kepala Brin agar jabatan fungsional di Brin ini bikin satu organisasi provinsi saja. Prof. Gono, monitor ya. Terima kasih. Selamat malam. Mohon sinyal ini lemot di sini. Jadi tidak bisa saya tidur. Terima kasih. Selamat malam, Pak Kepala Brin dan Bapak-Ibu sekalian. Jadi sebetulnya pada akhirnya setelah apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Brin, itu betul-betul akan menjadi challenge bagi Himperindo ketika sekarang itu seolah-olah ini ada satu entitas yang bisa menjadi naungan bagi sebelas karakter kepribadian mungkin kali seperti itu yang cukup berbeda. Dengan satu misi sebetulnya menyangkut bagaimana aspek moral itu bisa disatukan. Karena seperti tadi disampaikan, bertumbuhnya ada Himperindo, saya berkata-kata Himperindo, itu tidak lebih daripada untuk penegakan daripada nilai-nilai etika, nilai-nilai moral. Nah sekarang ini juga lah yang betul-betul harus disampaikan kepada teman-teman nanti yang sembilan lainnya, kalau memang itu harus bersatu atau paling tidak kita berdua dulu dengan Himperindo, itu mempersatukan nilai-nilai moral itu di dalam satu entitas, apapun nanti namanya. Jadi itu sebetulnya yang kecil tentang moral, dan tadi seperti Pak Kepala sampaikan, nilai moral itu samalah di semuanya, menyangkut nilai baiknya itu. Tetapi pada akhirnya jangan sampai ini mungkin salah mindset juga dari teman-teman dari fungsional lain itu, seolah-olah ini akan masuk kepada struktur organisasi kefungsionalannya sendiri. Jadi mungkin nantinya yang perlu kita nanti berkumpul bersama itu adalah fokus kepada ini, bersatu ini dalam satu keorganisasian untuk menjalankan amanat daripada undang-undang itu, tentang penegakan nilai-nilai etika. Nah ini simpel, tetapi agak mungkin agak berat. Hanya pertanyaannya juga mungkin ke Pak Kepala ini, harapannya itu sebetulnya kami itu sudah akan mendapatkan gambaran yang clear. Karena sekarang kita berhadapan dengan teman-teman di Himperindo. tetapi masih ada sembilan lagi. Nah ini akan sulit kalau kita sudah duduk bersama dengan Himperindo dan sudah mencapai kata sepakat, kemudian datanglah kawan-kawan yang sembilan lagi yang bagaimana, apakah itu akan betul-betul disatukan atau cukup dari spesifik secara kefungsiunan itu yang sangat dekat. Saya rasa itu saja, terima kasih saya kembalikan. Oke, terima kasih Prof. Gono. Ini tadi yang mengarisbawahi yang disampaikan Pak Kepala Brin ya, bahwa yang Brin itu sebagai instansi pembina, ini tadi beliau sampaikan bahwa sebenarnya etikanya itu tidak jauh berbeda, antara peneliti, prekayasa, kemudian ada api atau ada yang datasan dan sebagainya tadi ya Pak Kepala Brin. Tapi mungkin tahan dulu Pak Kepala Brin, kita langsung saja minta tanggapan dan pertanyaan atau komentar dari Pak Dr. Andi Kasakya. Ini sebagai anggota atau ketua diwan penasihat di Himperindo. Silahkan Pak Dr. Andi Kasakya. Terima kasih Pak. Ini, sorry, sorry. Harus pakai headset ini biar kelihatan jelas ya Pak Andi. Ya, ya, ya. Supaya enak ya, Anu. Setiap kali bercerita mengenai peneliti dan kerekayasaan itu selalu mengingatkan saya pada apa namanya, penerbangan yang pertama Pak. Ketika Prof. Langley dengan The Pride Brothers itu mengembangkan pesawat terbang. Dan pada saat itu tentu kita melihat bahwa Bermont, Langley itu dengan perlitiannya yang sangat bagus mengembangkan sebuah model pesawat terbang dan sementara Pride Brothers ini bekerja secara kerekayasaan di dalam laboratorium terongan angin yang kecil dan di garasi begitu. Mereka memang sebetulnya bertukar data. Nah, tetapi produk itulah yang kemudian menjadikan justifikasi sebuah produk itu akan jadi atau tidak. Nah, dari satu sisi memang kalau kita melihat produknya barangkali tidak berkaitan dengan apa yang sebetulnya di-challenge dengan oleh Pak Kepala Brin tadi ya, berkaitan dengan etika. Tetapi paling tidak kita sudah berbicara bahwa sebuah produk itu kan sampai pada sebuah istilahnya hal yang kemudian bisa terbuktikan, bisa jalan dan akhirnya kemudian dikembangkan menjadi sebuah komoditas tertentu, itu tentu ada sebuah apa namanya, proses jalan panjang yang kemudian harus kemudian dijalankan dari satu saat begitu sampai pada akhirnya. Dan oleh karenanya, ketika kemudian kita berbicara proses hambatan yang ada dan ketika itu kemudian kita menyelesaikan permasalahan moral dan etika di dalam permasalahan tersebut, ada hal-hal yang kemudian harus diselesaikan. Ketika berliti, dia menghadapi apa yang disebut The Devil Revers. Jadi istilahnya sandungan, batu sandungan pertama di dalam proses penelitian. Sebelum, sebetulnya betul-betul menjadi sebuah produk penelitian yang kemudian dipublikasikan. Yang kedua, dan tentunya ini di dalam tadi Pak Kepala Brin juga sudah mengatakan mengenai di situ bagaimana authorship dan kemudian bagaimana novelty dan segala macam. Tetapi setelah itu kan ada lagi juga sebuah proses yang kemudian kita juga mengenal apa yang kita sebut Death Valley. Yang kemudian mendorong sebuah istilahnya tulisan-tulisan atau pemikiran itu kepada sebuah produk atau prototipe. Nah ini kan tentu challenge-nya berbeda juga. Nah kemudian setelah itu belum selesai juga Pak karena ini tidak jadi. Dan belum jadi kemudian menghasilkan sebuah ukuran kalau kemudian kalau kita mengatakan apakah sebuah produk itu bisa memberikan kontribusi kepada negara di dalam proses pertumbuhannya secara nasional itu kan belum juga. Dan ini harus kemudian dia bawa ke pasar. Nah di situ pun juga kemudian menghadapi sebuah problem yang kemudian sering kemudian kita sebut itu Darwiniancy di situ. Karena di proses ada akuisisi, ada merger yang tantangan etika, tantangan etikanya dan moralnya itu berbeda dengan yang tadi Pak, Devil Rivers maupun juga Dead Valley. Nah ini kan tentunya tantangan ini jadi bagus kalau kemudian kita bisa secara terbuka baik itu cara pandang kita, wawasan kita, dan juga hati nurani kita di dalam melihat proses-proses itu. Bagus juga untuk menggarisbawahi tadi Prof Gono mengatakan bahwa proses-proses moral ini sangat-sangat trivial, kritikal, dan sebarangkali kalau dalam bahasa Belandanya teriwak begitu ya Pak. Sehingga ini betul-betul perlu harus ditangani secara hati-hati dan tidak secara kemudian gebiah-uyah dan mengampangkan dalam proses itu. Dan oleh karena kalau kemudian kita bisa membawa proses itu dengan cara pandang yang kemudian oh ternyata ada berbagai permasalahan sempat di setiap tahapan proses sebuah penelitian sampai pada produk barangkali nanti mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa menemukan sebuah jawaban yang juga bisa diterima oleh semua pihak tidak hanya pimpinan yang kita memaksakan tetapi juga kemudian anak buah yang bisa menerima oh pandangannya begini jadi ini ketentu akan memerlukan sebuah proses dialog yang mudah-mudahan tentu karena ini berbicara menemoral dan etika tentunya akan tidak bisa dalam waktu yang sangat cepat oh besok harus selesai begitu ya itu tentu tidak dan ini yang kita kita harapkan bahwa waktunya tentu juga perlu ada dialog yang terbuka dan kemudian juga barangkali kita juga istilahnya kalau tadi Pak Toto juga kemudian mengatakan yuk kita belajar dari tempat lain ya bagaimana caranya mereka kemudian membangun sebuah organisasi profesi yang betul-betul mandiri bebas gitu ya dan kemudian juga tentu mempunyai dampak atau berkontribusi secara nasional dengan cara yang baik itu dulu Pak Agus terima kasih sekali Wakmiah oke terima kasih Pak Dr. Andi Eka Sakya ini yang tadi menggaris bawah yang disampaikan Prof. Dono tentang masalah etika yang harus dikatakan organisasi profesi ini challenge yang luar biasa karena kritikal dan rewah kata beliau perlu dialog dan perlu waktu yang lebih panjang sekaligus saya tambahkan biar ganjil Pak Kepala Brin dari Pak Oki Pak Oktavik ini Pak Kepala Brin apakah penyatuan integrasi organisasi profesi ini merupakan tahap awal menuju penyatuan jabatan fungsional mengingat organisasi profesi itu disyaratkan undang-undang ASN untuk setiap jabatan fungsional Monggo menjawab tiga pertanyaan dari para kolega kita Pak Kepala Brin ya betul jadi kalau yang diamanatkan adalah bahwa untuk setiap jabatan fungsional harus ditunjuk organisasi profesi yang menawinginya gitu jadi bukan tertulis untuk setiap jabatan fungsional harus ada satu organisasi tidak begitu gitu ya jadi makanya kalau saya nunjuk waktu itu kalau di LIPI saya bilang udah yang untuk perkebunrayaan juga mau gak impenindo saya tunjuk sebagai organisasi profesi jabatan fungsional perkebunrayaan misalnya gitu ya yang saya tanya gitu karena kan mandiri gitu loh teman-teman ini mandiri independen kan bukan undergo saya jadi bukan saya perintah saya tanya mau gak kalau gak mau ya terpaksa saya harus cari yang lain kan begitu kan sesimpel itu sebenarnya ya ini ini maknanya mandiri gitu makanya yang waktu impenindo pun sampai sekarang kan belum memberikan jawaban Pak Agus Manar pengurus sebelumnya apakah mau menaungi menjadi organisasi profesi dari enam yang lain ini gitu ya kan karena kan apa ya daripada saya mau ngasih sekretariat tuntut tujuh yang penting satu kan gitu yang penting kalau buat saya ada itu aja ya kan karena habis itu saya juga gak ngurus ya kan gitu loh ya kan iya kan mandiri itu independen juga jadi seperti itu makanya yang impenindo yang saya sampaikan yang saya perintahkan ke himperindo saat ini adalah anda harus independen itu yang saya sampaikan Pak Nyeman jujur kan betul ya Pak Nyeman apalagi mau apa namanya ini ya ya itu ubah ADRT-nya anda harus independen gitu sebab kalau anda gak independen itu merepotkan saya gitu loh ya kan sesipel itu kalau itu harus dan saya masih bisa merentang karena anda masih undergo saya kira-kira begitu ya saat ini nah jadi kan susah lihat aja punya impenindo itu kayak apa independen nya gitu sehingga saya memang pengen siapapun yang menjadi menaungi capung itu ya betul-betul harus berfungsi sebagai organisasi profesi itu bukan cuman sekedar dokumen dokumen pemenuhan atas amanat perintah undang-undang dan PP gitu ya jadi saya ingin itu betul-betul kayak ID gitu jadi organisasi profesi tanggung jawab betul dan saya sampaikan kalau dipeneliti saya terima kasus apa katakanlah pelanggaran kode etik dugaan pelanggaran kode etik saya enggak proses enggak ada yang saya proses satu saya enggak ambil posisi karena itu bukan urusan saya lagi itu urusannya Iben Indo jadi kalau waktu saya masih jadi instansi pembinah waktu saya kepala Libi kalau di print saya belum beli baru baru berapa bulan tapi kalau waktu di Libi banyak saya enggak ambil posisi itu bukan urusan saya kecuali kalau itu yang komplain orang Libi terhadap orang Libi yang lain saya proses sebagai lembaga dari para peneliti saya tapi bukan sebagai instansi pembinah kalau yang dari instansi lain itu banyak saya menuntut ini karena menurut saya ada dugaan saya enggak proses karena itu sudah bukan urusan saya lagi waktu tanya silahkan ke impenindo itu sudah ada organisasi profesi kalian yang bertugas berkewajiban dan kalian bayar jadi anggota itu untuk menaungi teman-teman terkait dengan penegaan etika profesinya jadi itu yang harus betul-betul dibedakan jadi kalau yang waktu itu hari kamis itu yang dalam pertemuan itu yang saya perintahkan kebanyuman jujur karena saya masih bosnya himperindo sebagai gantinya PPT saya suruh Anda harus jadi profesional tolong ADRT diubah karena kalau ADRT himperindo yang saya baca itu benar-benar underbow masih itu underbow instansi pembina jadi menurut saya itu kurang bagus dalam jangka panjang kesempatan jarang ngasih peluang jadi jadi apa kalau dari saya dalam kesempatan ini kalau saya saya tetap apa pertimbangan dari himperindo untuk menaungi yang enam javung yang lain kalau itu sudah pasti karena saya belum dapat penolakan juga masalah ini anggotanya mulai ada ini harus segera saya harus memenuhi amanat undang-undang bahwa saya harus menunjuk organisasi profesi untuk javung yang sudah resmi dan sudah ada pemangkun sudah cukup banyak jadi tolong itu disegerakkan kalau masalah impenindo sama impenindo mau join atau kata silahkan diskusikan sendiri sendiri seperti itu kalau kalau karena independen saya bilang dari saya kalau saya berpikir rasional saya seperti itu bayangan saya organisasi itu seuplek tidak bisa ngapa-ngapain makanya kenapa mereka sudah punya ID punya ID punya dokter bedah ini itu tapi tetap punya ID karena supaya posisinya kuat Pak Kepala Brin Prof. Gono akan menyampaikan tadi ada 11 jabatan fungsional yang sudah ada ini kan impenindo dan impenindo yang 9 belum ada organisasinya tapi kalau kemudian misalnya impenindo dan impenindo itu sudah oke lah dengan etikanya menyatu tapi yang 9 yang belum ini kemudian diajak mereka mau mengubah lagi etika ini gimana prosesnya Pak Kepala Brin Urusan kalian makanya kalau di impenindo ketuanya bukan orang lebih waktu pemilihan ketua saya keluar aja saya ngopi di luar waktu itu siapa yang kalian pilih saya bilang begitu kenapa bukan orang lebih bukan profesor bukan itu kalau kalian mau itu kalian pilih yang menurut kalian bagus saya sama sekali betul-betul kayak kamu campur waktu itu saya keluar saya ngopi sana saya tunggu saya tunggu saya apa itu yang kalian pilih tapi kalau dari saya tadi bukan 6 berarti ada 7 yang sorry bukan 7 9 saya saya tawarkan ke impen indonesia mau kalian 9 baru 2 yang ada oke ini kan kelihatannya ada perbedaan ini Pak Kepala Brin ada perbedaan penafsiran atas challenge dari Pak Kepala Brin independen nah ini Himper Indo dulu di challenge untuk apakah yang bisa diperima apa tidak ini belum juga bergabung dan sekarang diperintahkan di challenge lagi apakah akan mencoba bergabung juga menggabungkan juga Himper Indo ke dalam organisasi bahkan ada info tadi Pak Kepala Brin punya konsep agar membuat himpunan prinsip Indonesia Pak Kepala itu saya omongin namanya repot saya harus segera menunjuk organisasi profesi yang menaungi 9 jabatan fungsional yang saya insansi pembina itu bikin organisasi profesi kan gampang untuk pertama kali kalau yang ada mau saya kasih gitu aja habis itu kalian diskusikan gak usah repot maksudnya organisasi saya seperti itu pertanyaannya Pak Kepala Brin saya perlu selagi pertanyaannya kalau misalnya 9 atau 11 tapi yang di bawah pembinaan Brin itu mau menyatu tapi kemudian banyak AAKI atau ada jabatan pembina lain yang ikut gabung juga gimana penilu dibentuk saya bilang penilu itu harus organisasi profesi terbuka bukan hanya untuk ASN kalian akan menaungi periset termasuk periset perguruan tinggi periset swasta jadi kalian akan menaungi dan jabatan fungsional yang kita buat dari awal itu sudah kita siapkan untuk bisa jadi SKKMI juga saya membuatnya seperti itu supaya swasta bisa maksud saya itu bisa bermanfaat untuk swasta bisa jadi SKKMI jadi swasta bisa ikut mengacu ke situ dan pada saat mereka perlu organisasi profesinya sudah ada kalian karena kalian dari awal dibuat terbuka di ADART yang penyidup kan enggak ada tulisan ASN enggak ada seperti itu jadi kan kalian bisa menjadi besar besar itu perlu kalau kecil seuplik terus ngapain organisasi profesi itu mau ngapain yang pertama jelas jaga etika profesi yang kedua memperjuangkan betul enggak profesi itu gimana bisa memperjuangkan kalau seuplik misalnya isinya cuma 50 orang siapa yang mau dengar bagaimana membuat profesi ini menarik buat orang banyak yang anak muda mau masuk dan seterusnya saya lanjutkan Yaitu makanya, Jafung Peneliti, Jafung Adi, semua api, itu kita sedang proses dibikin SKKNI-nya juga. Kalau jadi SKKNI, Deputi SDM itu cuma jadi regulator. Artinya dia tidak boleh menjadi sertifikator. Tidak boleh jadi LS Pro-nya. Betul nggak? Nah, yang jadi LS Pro-nya, itu yang saya persilahkan. Kalau penindo mau jadi LS Pro-nya, monggo. Tapi ya nggak bisa eksklusif, kan? Ngapain juga eksklusif? Itu bisa siapa saja selama tersertifikasi oleh regulator. Jadi nanti bisa, nggak tahu saya PT apa atau sekolah apa, ya silakan. Mantap Pak Ediandoko, setuju sekali ini sudah berjalan. Terima kasih Pak Pak. Ini kan memang begitu, kan? Tujuan kita kan begitu. Membuat profesi ini jadi profesi yang memang real, gitu ya. Dan punya kontribusi ekonomi juga. Nggak cuma buat sekedar ASN supaya punya Jafung, supaya dapat Tukin, supaya dapat kelas jabatan. Kan bukan begitu. Itu kan Pak Pratek ya? Eh Pak Adi. Pak Adi. Tujuh Pak Adokos, terima kasih. Sudah terjawab ya Pak Adi. Oke, karena ini sudah tinggal lima menit lagi. Masih ada beberapa pertanyaan dan sebagai informasi saja. Nah ini ada pertanyaan nih. Sorry nih. Ya silakan. Saya baca ya. Apakah penyatuan atau integrasi Orp Prof ini merupakan tahap awal menuju penyatuan JF? Ya tidak. Itu justru JF itu harus kita bikin sebanyak mungkin. Itu karena diversifikasi dan spektrum pekerjaan di lembaga pemerintah itu lebar. Jadi bukan, oh karena lipi bikin peneliti, Jafung peneliti terus hanya Jafung peneliti saja, ya ngapain? Kan nggak begitu. Makanya saya bikin ada tujuh. Itu pun masih kurang. Sebenarnya kita mintanya sepuluh waktu itu. Karena kita harus hormati profesi yang memang berbeda-beda, yang mengelakkan kurasi koleksi hayati saja, yang outputnya memang bukan output penelitian, harus dihargai. Sehingga orang yang bekerja di situ akan semangat, akan karirnya itu jelas. Kalau dia dipaksa semua sudah dipeneliti, ya pasti mati kutu. Padahal karakter pekerjaan mereka tidak seperti itu. Justru kita itu minimal harus ada 500 Jafung untuk hampir 45 juta ASM itu. Sekarang belum apa-apa. Sekarang baru 240-an berapa. Masih kurang banyak sebenarnya. Terima kasih Pak Kepala Brin. Mungkin sebagai penutup untuk malam ini, mungkin ada closing statement untuk malam ini, Pak Kepala Brin dan Mas Toto dan Pak Eoman. Silahkan Pak Kepala Brin. Jadi kalau saya terima kasih untuk Yabi yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan Kang AFS yang mungkin yang menginisiasi dari awal. Jadi cara pertama ini bisa memberikan apa ya, tambahan informasi. Bagaimana kita melihat organisasi profesi, itu lebih penting. Karena saya tahu banyak ASM yang tidak begitu paham juga. Apa sih makna organisasi profesi dan Jafung saya itu? Karena ini kan memang barang baru. Yang baru diperkenalkan di Undang-Undang 5-2014 dan PP-11 2017, baru itu diwajibkan betul. Tapi kan ini tengah waktu sudah dekat. Jadi semua harus paham bahwa harus masuk di organisasi profesi. Karena itu memang profesionalisme kita ada di situ. Oke, terima kasih Pak Kepala Brin. Pak Dr. Inyoman, jujur, ada closing saya teman-teman malam ini? Ya, saya pikir terima kasih Pak Kepala Brin. Banyak tadi masukkan ya, satu hal baru yang bagi kami akan kami tidak lanjuti ya tadi. Saya pikir penjaraan malam ini sangat bermanfaat untuk kita lebih memperluas wawasan itu nanti dalam tip kecil dari tim Behok untuk berdiskusi dengan teman-teman di Ibot itu. Terima kasih. Selamat malam, Pak Gris. Oke. Semoga segera sehat ya Pak Inyoman jujur ini. Terima kasih. Habis operasi. Semoga bisa segera menggunakan riset sendiri. Siap, siap. Segera segera sembuh Pak Jumoman. Terima kasih, Pak Kepala Brin. Oke, closing saya teman-teman dari AAK. Manggo, Mas Dr. Toto Ahdi Di Bobo. Soalnya Mas Agus, saya kira yang bisa saya sampaikan di sini, karena memang kami tidak ada di dalam skop intervensi dari Brin, kami tetap ingin mendukung hal-hal yang bisa meningkatkan leverage dari semua pihak. Khusus untuk Brin, tentu saja tidak semata-mata karena interes saya pribadi dengan fokus dari Brin, karena memang saya datang dari latar belakang yang sama. Tetapi untuk ke depan, saya pikir yang perlu kita jajaki kemudian adalah bagaimana mempercepat proses strukturasi di semua lini dan di semua level administrasi. Saya kira itu, Mas Agus. Terima kasih. Terima kasih, Mas Toto. Ini anggotanya akan semakin banyak, akan mengalahkan anggota HIPRINDO, maupun HIPRINDO ya, karena ini alihabatannya... HIPRINDO hanya ancat. Tidak banyak, banyak. Oke, ini kurang aktual kalau tidak ditutup dengan Bang Oni Bintoro. Ini biasanya rival saya dalam diskusi akhir pekan ini. Silahkan tiga menit tutup, Bang Oni. Bang Oni. Terima kasih, Dr. AFS, atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati, Pak Kepala Brin, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya mewakili Pak Bimo, ini tadi baru tahu dari Pak AFS, katanya ditugasin untuk memberikan closing speech. Ijin, Pak Kepala. Jadi, tadi Pak Bimo mengatakan bahwa WID ini memang sebuah dialog, terutama untuk mengomentari dinamika isu tentang integrasi organisasi profesi dan SDMI Tech. Ini luar biasa karena Pak Kepala Brin hadir di malam ini dan juga memberikan pencerahan. Aplaus saya kira untuk Pak Kepala Brin. Terima kasih, Pak Kepala Brin, Pak L.T. Handoko. Yang kedua, sebenarnya dari diskusinya juga sudah agak mengerucut dari pilihan yang jelas posisinya Pak Kepala Brin untuk bicara tentang kode etik buat hemperindo ataupun juga membuat kemungkinan untuk bergabung atau merger ataupun yang lain. Kalau Pak Aki ini, Pak Toto bilang dari luar, katanya gitu. Tapi saya mau menanggapi, Pak L.T. Handoko, saya ini sebenarnya menulis, saya penulis ghostwriter dari pasal 126 Undang-Undang V 2014. Undang-Undang V 2014 saya izin untuk saya share. Dan itu yang merupakan alasan dari pertemuan kita kali ini. Yaitu pasal 126 Undang-Undang V 2014, pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia. Yang kedua, korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perlaku profesi dan menyelenggarakan blablabla. Oke, ini adalah pasal 126 dari Undang-Undang V tahun 2014, yaitu Undang-Undang ASN. Waktu itu ditulis oleh yang penerima ampres adalah Pak Tasdik Kinanto, yang sekarang menjadi wakil Ketua Komisi ASN dan pada saat itu adalah sesmen PAN-RB. Dan pasal 126 itu yang kurang lebih mewadahi isu tentang apakah korpri ke depan merupakan organisasinya para KL, pegawai AL, ataukah organisasinya para profesi, profesi ASN. Nah, menariknya pada saat itu sudah ada sekitar 100 profesi. Saat ini tadi Pak Kepala Brin dikatakan harusnya yang idealnya 500, sehingga KPP ASN, kalau kami tetap namakannya korpri, sebagai pengurus korpri, itu maksudnya merupakan forum ataupun sebuah asosiasi daripada seluruh organisasi profesi. Itu alasan yang melandasi V 2014. Menariknya memang PP-nya sampai sekarang belum terbentuk, dan di PP11 2017 yang tadi dibilang manajemen ASN, tadi saya coba-coba cari, ternyata memang tidak membahas itu. Menariknya ini tidak dibahas, sehingga memang agak kurang kuat. Dan yang menarik, isunya kalau kasusnya yang terjadi di Brin, artinya ternyata peneliti, prekayasa itu semua dalam satu instansi harusnya bukan organisasi profesi, cukup namanya korpri Brin. Yang setiap hari, setiap minggu, saya lihat panca prasetianya. Saya selalu ikut acara dengan Pak Kepala Brin sebagai pemimpin upacara. Itu yang pertama. Tetapi ketika dia lintas ke KL, memang dibutuhkan organisasi profesi. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, Kops Profesi ASN sebenarnya rasanya tidak seperti yang diinginkan, bahwa IDI mampu mengatur profesi dokter PNS. Rasanya bukan itu. Rasanya harusnya ada organisasi profesi untuk para dokter PNS, yang ternyata ada di lintas KL. Tapi kurang lebih ini sekedar masukkan, dan mungkin juga diskusinya agar lebih tajam tentang kedepan bentuknya. Apakah Pak Kepala Brin memiliki otoritas? Menurut hal ini malah ternyata memiliki otoritas terhadap penggabungan himpenindo atau himperindo. Terkecuali ada profesi peneliti di luar Brin. Yang saya mengerti dengan aturan sekarang, harusnya semua peneliti merupakan pegawai Brin. Semua perekayasa adalah bagian Brin. Tapi ketika semua analis kebijakan tidak semuanya bagian daripada Brin, ataupun tidak bagian daripada LAN, maka dia diatur sebagai organisasi pembina. Itu mungkin komentar saya sebagai pengurus pusat, nah ini dia, pengurus pusat profesi pegawai Republik Indonesia selama tiga periode, sudah hampir 20 tahun. Yang semua anggotanya adalah para sekjen, sestama, dan kepala BKN. Itu sudah secara tradisi. Tapi yang menarik bahwa IABI telah memfasilitasi diskusi yang hari ini Pak Laksana Trihandoko sudah memberikan paparan cukup jelas tentang apa yang diharapkan dari organisasi profesi maupun jabatan fungsi yang berada di Brin. Dan mudah-mudahan ini langkah pertama karena buat Brin ini ada perubahan besar dan saya yakin dengan model diskusi seperti ini yang difasilitasi oleh Pak AFS dengan WID dan IABI-nya mudah-mudahan menjadi langkah ke depan terhadap mungkin ada kebingungan, ada yang tidak jelasan. Dan IABI tentunya sangat senang melakukan diskusi seperti ini. Asal Pak Kepala Brin, Pak Elti Handoko mau ikutan berdiskusi di acara yang sangat saya kira informal seperti ini. Karena Pak AFS ini biasanya kadang-kadang lebih dari jam 10. Saya kira demikian Pak AFS. Terima kasih atas kesempatannya dan IABI tentu akan mendukung terus acara ini dan juga akan mendukung terus Pak Kepala Brin. Itu pesan dari Pak Bimo. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama dengan Ketua Umum IABI tadi ya. Lalu kalau pidato berapi-api, pidato politik juga ini Bang Oni. Semoga dimanapun Bang Oni yang ternyata Pak Kepala Brin, Bang Oni ini masih JFAU, Jabatan Fungsional Umum ini Pak Kepala Brin. Perlu segera diterbitkan surat lempar beliau kemana begitu biar lebih bisa mengekspresikan potensinya. Oke, sebagai moderator malam ini terima kasih Pak Kepala Brin, Pak Dokter Laksanaan Tuhan Noko, Pak Ketua Umum AAK Mas Doto Aritolo, kemudian Pak Dokter Inyuman Jujur, yang selalu jujur menyampaikan apa adanya kondisinya Jika Himberindu. Semoga segera berkongres dan bisa melaksanakan challenge dari Pak Kepala Brin agar menjadi Himberindu itu independen dan profesional dengan etika penegakannya dan majlis untuk bisa menjaga marwah para peringkatan dari Indonesia. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Sebagai moderator malam ini, minta-minta terima kasih dan saya kembalikan kepada emisi kita, Bang Sunggogo Mubi. Omgok. Baik, terima kasih Bapak Agus Vanar Sukri. Demikianlah WID 55 malam ini. Tentang Integrasi Organisasi Profesi SDM IPTEC. Pemimpin yang baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya serta integrasi keantara kata dengan perbuatannya. Mensinergikan ataupun mengintegrasikan SDM IPTEC diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk tata kelola SDM IPTEC sekaligus menciptakan ekosistem inovasi yang bersinergi dengan industri sebagai customer sekaligus mitra dalam berkarya. Penelitian adalah menciptakan pengetahuan baru. Jika kita tahu apa yang sedang kita lakukan, itu tidak akan disebut penelitian. Dan penelitian menunjukkan bahwa jalan terbaik menuju kebahagiaan adalah menikmati setiap hari dengan bahagia. Kehebatan seorang manusia bukanlah pada seberapa banyak kekayaan yang dia peroleh, tetapi pada integritasnya, serta kemampuannya untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya secara positif. Jika Anda ingin bahagia, tetapkanlah sasaran yang untuk membangkitkan pikiran, membebaskan energi, serta menginspirasi harapan Anda. Tidaklah penting dari mana Anda berasal, yang penting adalah kemana Anda akan melangkah. Jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerjalah dengan alat ataupun yang Anda miliki, peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia, NKRI, harga mati. Demikianlah WID Special Edition. Jika ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah dibahas di WID, silakan tengok Youtube di kanal IABI. Jangan lupa like dan subscribe, serta jika bermanfaat, silakan share ke kerabat. Terima kasih atas kebersamaan Anda Pak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kekurangan serta kilaf. Bilai Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih.